Intro Terbongkar Satu kebohongan dari Baim Wong ke publik Buya Yahya ingatkan hal penting Satu kebohongan dari Baim Wong soal Paula Verhoeven terkuat gegara video ini Sebelumnya Baim Wong menyebutkan jika anak-anaknya tak mampu bertemu dengan Paula Verhoeven Akibatnya Baim Wong sempat dituding sengaja telah memisahkan Paula Verhoeven dengan kedua anak-anaknya itu Terlebih lagi mengenai sosok pria simpanan dari Paula itu ternyata hanya fiktif Pasca kebohongan dari Baim Wong itu terungkap Sosok ulama kondang Buya Yahya tegaskan satu hal penting ini Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini Kabar mengejutkan datang hari ini dari Baim Wong Yang menegaskan dia tak pernah menghalangi Paula Verhoeven untuk bertemu dengan anak-anaknya Menurut Baim, dia selalu berusaha menceritakan yang baik-baik mengenai ibunya dan selalu memuji Paula Verhoeven Namun sayangnya, Baim Wong menyebutkan anak-anaknya seolah sering kali enggan untuk bertemu dengan Paula Nah, Paula Verhoeven malah menguak satu kebohongan itu secara tidak langsung Dalam video yang telah diunggah di instastorinya itu, Paula terlihat sedang beribadah Nah, saat itu Paula ditemani oleh kedua anaknya duduk di sebelahnya Lantas, anak keduanya bertanya apa yang harus dilakukan kepada sang kakak Apakah kita harus apakah? Tanya Kenzo itu terjadi saat Paula sedang ibadah Mendengarkan ucapan itu, Paula Verhoeven serasa sangat terharu Dia lantas mengungkapkan perasaannya tersebut yang diunggahnya itu Aktor Baim Wong dan teman-temannya kerap membongkar aib dari Paula Verhoeven Satu yang dibongkar Baim Wong CS adalah terkait dugaan perselingkuhan dari Paula Verhoeven Namun hal itu malah membuat Baim Wong dinilai salah langkah Bahkan bisa saja senasib dengan Andre Taulani Ini diunggapkan oleh pengacara Hotman Paris Utapea baru-baru ini Dia telah menilai tudingan dari Baim Wong kepada Paula Verhoeven Terkait perselingkuhan itu tidak diimbangi dengan bukti yang cukup kuat Secara belak-belakan, Baim telah membongkar kisru rumah tangganya dan aibnya sendiri ke publik Inilah yang membuat Hotman Paris geram Namun Hotman menilai bukti yang dimiliki Baim itu tidak cukup kuat untuk membenarkan perselingkuhan dari Paula Kejadian ini takkan pernah masuk kerana hukum kata Hotman Paris Senada dengan hal itu, Ustadz dan Ulama Kondang Indonesia Buya Yahya mengatakan bahwasannya Jika persitaruan yang telah terjadi di dalam rumah tangga tidak sebaiknya diungkap ke publik Hal itu bisa dirahasiakan saja, bercerai baik-baik tanpa harus diungkap aib seseorang Pernyataan dari Buya Yahya ini sangat menyerah tajam kepada Baim Wong Yang sedang kisru rumah tangganya hari ini Terima kasih telah menonton!